Hai sahabat Nova, aku Marsyanda dan aku akan berbagi cerita dengan Tabloid Nova. Jadi awalnya itu aku didiagnosa bipolar disorder tahun 2009 dan tentu aja begitu pertama tahu itu sebuah pengalaman yang berat buat aku karena nggak bisa langsung nerima begitu aja karena nggak gampang lah ya kita menerima fakta kalau kita punya sebuah challenge yang begitu berat, begitu besar, begitu serius. Terus butuh penanganan profesional dan aku selalu berpikir kayak I am fine, aku bisa ngerjain ini, aku bisa sekolah, aku bisa syuting, I can do anything I want and I'm healthy dan blablabla semuanya, I'm a superwoman, gitu aku mikir gitu, terus udah gitu one day aku datang ke dokter dan dikasih tahu bahwa kamu terdiagnosa punya bipolar disorder, terus tentu aja itu perjalanan yang panjang sampai sekarang dan awalnya aku 4 tahun aku menyangkal dan nggak mau terima. Tapi akhirnya aku banyak belajar tentang psikologi, tentang kesehatan mental, tentang pengembangan diri, tentang ilmu motivasi, ilmu neuroscience, pengetahuan tentang syaraf dan otak, sampai semuanya aku pelajarin dan akhirnya aku bisa menerima. Aku punya bipolar disorder dan itu yang bikin aku jadi sangat aware dan juga pengen meningkatkan awareness masyarakat di Indonesia akan kesehatan mental. Luar biasa sih, jadi aku tuh banyak banget belajar kalau kita konseling ke profesional, psikolog gitu ya, ke seorang konselor, kayak misalnya kita punya masalah dan kita ngerasa kita butuh bantuan. Kadang banyak orang yang berpikir kayak, yaudah gue curhat aja sama temen gue, gue curhat aja sama pacar gue atau siapa gitu, orang sekitar. Tapi kenapa aku lebih suka curhat kepada profesional, entah itu konselor, entah itu coach, entah itu psikolog? Karena mereka punya banyak tools, mereka punya banyak self healing exercise, mereka itu adalah sebuah arena yang sangat luas dan sangat aman buat kita menyembuhkan diri kita sendiri dari trauma, kepahitan, luka-luka yang pernah tercipta di masa kecil. Karena semua orang itu pasti punya tekanan, pasti punya luka masa lalu, pasti punya pengalaman yang nggak menyenangkan, pasti punya stress. stress, jadi itu sesuatu yang menurut aku bukan hal yang memalukan kalau kita merasa kita mau ke konselor, bukan sesuatu yang kayak, ih lu kenapa lu bermasalah ya? Terus kita jadi minder, kita jadi nggak mau seek out help, mencari pertolongan, jadi itu sesuatu yang malah harus dan justru sehat dan justru berani kalau kita mau menolong diri kita sendiri. Dan terutama nih ya, satu hal besar yang aku dapetin dari melakukan self healing ke psikolog adalah, aku punya pemikiran kadang-kadang banyak diantara kita yang suka ngerasa, ada hal-hal yang orang tua kita tanpa sengaja, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, mereka juga punya keterbatasan. Dan mungkin mereka juga punya tekanan-tekanan dalam hidup mereka yang menyebabkan, kadang-kadang mereka berlaku yang membuat kita terluka atau tidak senang. Terus kita jadi berpikir, nanti kalau gue punya anak, jangan sampai gue tanpa sengaja juga melakukan hal yang sama ke anak kita. Nah, jadinya aku ngerasa aku harus heal, menyembuhkan luka-luka itu, dan itu caranya adalah dengan counseling. Kalau kita cuma curhat ke teman, kita nggak bisa menyembuhkan luka itu, karena teman kita nggak punya toolsnya, mereka nggak profesional, mereka nggak tahu apa aja sih, dan waktu yang tepat itu kapan untuk memberikan eksersis yang A, senjata yang ini dikasihnya kapan, senjata yang ini dikasihnya kapan, senjata yang ini dikasihnya kapan, untuk menyembuhkan racun-racun yang ada dalam diri kita, sehingga kita nggak menurunkan itu ke anak kita. Kalau pertama kali aku tuh ke psikolog umur 19 tahun, 18 tahun, dan aku datang selama 2 kali seminggu, selama 6 bulan. Terus, itu banyak banget yang aku dapetin, aku belajar, ternyata banyak hal-hal yang aku pikir tuh aku udah baik-baik aja, aku pikir aku udah move on dari itu, tapi ternyata aku sadar, oh nggak, ternyata aku masih hold pain, ternyata aku masih punya trauma, yang aku tuh nggak akan sadarin kalau aku nggak counseling. Belum, sebelum, aku pertama kali counseling tuh sebelum aku terdiagnosa bipolar disorder malah, jadi waktu itu aku direkomend sama seseorang yang lagi, yang ada dalam hidup aku lah, seorang yang dekat dalam hidup aku, terus dia menyarankan, kayaknya, Ca, lo tuh punya banyak pain dalam diri lo, kan aku tuh SD, aku mengalami bullying, terus dari itu aku juga waktu kecil tumbuh dalam keluarga yang banyak happinessnya, tapi juga ada saat-saat dimana keluarga aku merupakan keluarga yang disfungsional. Jadi, temenku itu bilang, kayaknya lo perlu counseling deh, terus awalnya aku nggak mau, tapi akhirnya aku pikir, yaudah lah apa salahnya sih, aku coba. Eh begitu aku coba, aku banyak menemukan hal-hal yang aku sadar perlu aku heal, dan yang tadinya sesuai, dan nemuin hal itu tuh nggak nyaman banget, karena kayak aku harus, aku tahu ternyata kalau aku harus bekerja untuk melalui ini, terus kayak aku harus kembali ke momen-momen di masa lalu yang bikin pertama kali luka itu muncul, aku harus mengingat, aku harus mengakui perasaan nggak nyaman dan negatif itu ada, tapi setelah mengakui rasa yang racun-racun itu ada, aku baru bisa merubah racun itu jadi harta karun, gitu loh, dan itu lewat counseling. Ya, jadi emang aku akhirnya jatuh cinta dengan dunia pengembangan diri, dengan dunia personal growth. Aku suka banget belajar tentang motivasi, psikologi, neuroscience, sampai aku non-stop, sampai hari ini aku belajar terus. Bahkan, dalam hidup aku ya, dalam hidup aku tuh kalau misalnya ada kayak, kan kalau kita punya kategori dalam pengeluaran, kan ada buat pengeluaran untuk entertainment, ada untuk beauty, ada untuk kerjaan, ada untuk pendidikan, hiburan. Nah, aku dari beberapa tahun-tahun terakhir, pengeluaran terbesarku itu emang aku alokasikan untuk education. Dan itu emang sengaja, karena aku memang cinta, dan aku juga menyadari kepentingannya tuh dalam hidup aku gede banget, gitu. Aku sampai hari ini, karena kan bipolar disorder itu nggak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dirawat. Jadi, treatable. Artinya kalau kita merawat bipolar disorder kita, kita rutin ke dokter, kita mengikuti saran dokter, itu kita jadi baik-baik aja. Gejala-gejalanya tuh jadi nggak keluar kalau kita rawat. Tapi kalau kita nggak rawat, itu bisa jadi parah. Bahkan orang yang nggak merawat dirinya yang punya mental illness bisa bunuh diri, bisa sampai segitu parahnya. Jadi, kalau misalnya ditanya, aku masih ke psikolog, aku masih, dan aku pun masih ketemu dengan psikiaterku rutin sebulan sekali. Jadi, untuk memonitor, karena kan dalam hidup kan kita beda-beda ya, kayak dua bulan lalu sama sekarang, tekanan hidupku beda, kondisi hidupku beda, kerjaanku beda, kegiatanku beda. Jadi, kayak tiap momen tuh harus diadjust, gitu. Yang harus dihindari, jangan kurang tidur, jangan nggak ke dokter, jangan nggak belajar tentang bipolar tuh apa. Karena banyak banget orang yang mereka terdeteksi, mereka terdiagnosa punya bipolar, tapi mereka nggak mau tahu bipolar disorder itu apa. Padahal kita bisa beli bukunya, kita bisa baca-baca di website, googling aja yang banyak, tapi baca gitu loh artikel-artikelnya. Jadi, kita tahu, kita tuh yang kita miliki tuh apa, gitu. Jadi, jangan sampai dia yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai bipolernya. Awalnya sih wajar, pasti semua orang kalau begitu tahu dia punya mental illness, apapun itu ya, mau bipolar, mau skizofrenia, mau apa-apa, pasti akan sakit hati dulu, atau nggak denial dulu. Tapi, lama-kelamaan, ayolah kita belajar apa sih yang kita, tantangan mental kita itu apa, dan gimana cara kita memaster, mastering ourself. Ada penelitian yang bilang bipolar disorder itu genetik, tapi itu hanya nggak nyampe 80% possibility-nya. Malah, yang menentukan orang ini bisa punya bipolar atau nggak adalah gimana dia tumbuh besar, apakah dia banyak mengalami trauma, apa dia pernah mengalami abuse, apa dia pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang menyembuhkan banyak luka, yang akumulasi dan parah banget bikin dia stress yang sampai dia udah nggak bisa handle lagi. Jadi, nggak selalu masalah genetik, tapi tergantung pola asuh dari orang tua dan environment kita itu seperti apa. Ya, jadi aku, yang aku pelajarin adalah bipolar disorder itu memang ada possibility dia genetik, tapi ketika pola asuh kita ke anak kita jaga, jangan sampai dia punya luka batin saat dia kecil, karena kalau anak itu punya luka batin saat dia kecil, sampai gede itu akan terbawa. Terus tau nggak, kalau misalnya kita, anak kecilnya, kita tereak ke dia, Hei kamu, atau nggak marah, jangan ambil itu. Di otak kita itu kan banyak serabut-serabut ya, di belakang ini namanya sinaps. Kalau sekali tereak, satu sinaps itu putus. Jadi perkembangan otak anak itu jadi nggak semestinya kalau kita sering kasih dia tereakan, atau kita kasih kata-kata yang bikin dia terasa luka. Jadi kayak gitu-gitu, aku jaga dan aku bener-bener hindarin jangan sampai di Siena ada gitu loh. Jadi mencegah possibility genetik itu supaya nggak sampai terjadi sama dia gitu. Nggak apa-apa, itu karena emang belum tahu aja. Itu adalah orang-orang yang belum tahu dan aku ngerasa, aku punya quote gini, kalau kamu memilih, kamu ingin menjadi salah satu pengguna, itu normal bahwa ada banyak talker. Kalau kita mau menjadi seorang yang menyuarakan sesuatu yang baik, atau kita mau melakukan sesuatu yang besar, siap-siap aja bakal banyak talker di luar sana. Dan itu talker itu nggak selalu positif, tapi kadang juga negatif, pro kontra. Jadi kalau ada orang yang bilang psikolog itu buat orang stress, itu reaksi yang wajar banget untuk orang yang belum paham. Dan biasanya orang yang seperti itu, dia nggak tahu kalau semua orang itu punya masalah, bahkan dirinya dia sendiri. Dia nggak sadar bahwa semua orang itu punya kesakitan, bahkan diri dia sendiri. Dan kalau misalnya kita masih merasa kita bisa mengontrol semuanya, dan kita baik-baik aja, yaudah kalau nggak mau ke psikolog, it's okay. Tapi buat mereka yang mau ke psikolog, please don't judge them. Justru orang-orang yang mau ke psikolog adalah orang-orang yang berpikir sepuluh kali lebih maju, karena mereka sadar, oh gue butuh bantuan, dan mereka tahu kalau kita minta bantuan itu bukan kelemahan. Kalau kita minta bantuan itu adalah kekuatan. Karena kita jadi nolong orang-orang di sekeliling kita juga. Tahu kan pernah bener nggak sih kayak orang-orang yang paling stress nih, atau nggak orang yang paling banyak bikin sekitarnya stress, biasanya dia tuh yang paling butuh bantuan. Iya kan? Bener nggak sih? Buat sahabat Nova, aku mau sharing satu pemikiran aku, yang aku harap kalau sahabat Nova juga punya pemikiran yang sama, atau mulai-mulai nih berpikir aku pengen deh counseling, atau ke psikolog, atau ke profesional, ke coaching, atau apapun itu, counseling. Dan sahabat Nova ragu, mikirnya gini aja, aku selalu menyuarakan tentang self love. Kita mencintai diri kita sendiri dulu, kita harus bisa menolong diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencintai dan menolong orang lain. Kita nggak akan bisa jagain anak kita, kalau kita belum bisa jagain diri kita sendiri. Kita belum bisa ngasih kasih sayang ke pasangan kita, kalau kita belum bisa ngasih kasih sayang ke diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita belum bisa ngebenerin orang lain, kalau kita belum ngebenerin diri kita sendiri. Jadi, kita harus mulai bekerja, mulai dari diri kita sendiri, dan bekerja yang paling efektif. Dan kalau kita merasa kita butuh bantuan untuk datang ke psikolog, untuk counseling, di situ adalah arena yang aman, penuh dengan senjata terampuh untuk kita mau mencapai goal apapun itu dalam hidup kita, dalam diri kita, mental kita, emosional kita. Terima kasih sudah menonton!